Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim Ya ayuhal ladhina amanu takullaha wa kunu ma'as-sadiqin Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dan bersamalah kamu dengan orang-orang as-sadiqin Orang-orang yang jujur dalam perkataan, dalam perbuatan, di dalam janji Bersama dengan orang-orang yang jujur, kita akan mendapatkan sifat dan sikap jujur itu kepada kita Salah satu sebab untuk kita menjadi orang yang jujur adalah bersama, bersahabat, berkawat, melazimkan diri Dengan orang-orang yang jujur, seperti mana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tawbah tadi Ayat itu dilabelkan kepada mereka para as-sohabah khususnya kepada kaum hajirin Yang ketika bersahabat dengan Rasulullah dan Rasulullah adalah Sayyidus Sadiqin Penghulu kepada orang-orang yang jujur Maka kaum hajirin dilabelkan oleh Allah Ulaikah umur sadiqun Mereka adalah orang-orang yang jujur Sebab bersama dengan penghulu kepada segala orang-orang yang jujur Yaitu Rasulullah SAW Yang kedua, untuk mendapatkan kejujuran kita menjadi seorang yang jujur Melatih diri untuk berkata jujur Bersikap jujur Menampakkan kejujuran Dan memaksakan diri kepada perkara-perkara yang kita telah menjanjikan kepada orang lain untuk menepatinya Dan tidak mengingkari kepada janji tersebut Kecuali dengan sebab-sebab yang boleh dikerima oleh syarak Itu pun tidaklah diberitahukan agar supaya orang tidak menilai kita itu ingkar kepada janji yang boleh meruntuhkan sikap kita Sebagai orang yang beriman daripada sikap yang jujur menjadi orang yang tidak jujur Kata baginda Rasulullah SAW Di dalam hadithnya bersabda Kejujuran itu akan membawa seseorang kepada albir kebajikan, kebaikan Seseorang itu bila menang melatih diri untuk bersikap dan bersifat jujur Sehingga Allah akan melabelkan dia sidiq Seorang yang jujur Label itu Allah akan berikan Kepada siapa? Bukan kepada semua orang Kepada orang yang mahu melatih diri untuk jujur Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam hati, dalam akal fikiran kita Bila mana bersikap jujur Allah akan bantu kita untuk menjadi seorang yang jujur Sebaliknya Bahawasanya Al-Kadibu Yahdi ilal-Fujur Dusta itu membawa kepada al-Fujur Kepada keburukan Dan seseorang itu akan melatih diri atau membiasakan diri Untuk berdusta Baik dalam hurawan Apatah lagi dalam hal yang serius Sehingga dia ditulis oleh Allah sebagai seorang yang pendusta Bila dia dikatakan pendusta Bila mana membiasakan diri dalam hal perkara-perkara yang sederhana Ataupun yang serius Berdusta Maka akan dilabelkan oleh Allah SWT Sebagai seorang pendusta Maka dengan demikian Dua perkara itu menjadi pengajaran Kepada kita Untuk kita dapat menjadi orang yang jujur Bersama dengan orang yang jujur Dan melatih diri untuk bersikap Dan berkata dengan kejujuran Sifat yang kedua Daripada Rasulullah SAW Adalah Al-Amin Amin Dalam arti bahasa Arab adalah Pemegang amanat Amin Dalam bahasa Arab adalah Orang yang Orang lain merasa aman Daripada keburukan dirinya Dan itu yang semestinya menjadi sikap kepada orang yang beriman kepada Allah Amin Memegang amanat Dan juga Raksajanya itu tidak menjadi sebab keburukan untuk orang lain Sifat Rasulullah SAW Adalah mendapat gelaran Al-Amin Sebelum beliau pun dia akan menjadi Nabi Dan menerima wahyu dari Allah SWT Seseorang yang mempunyai sifat amanat Al-Amin Akan menawan Hati orang untuk suka Dan juga percaya kepada kita Dan tidak akan mendukma kepada kita perkara-perkara Yang buruk ataupun yang tidak baik Karena Al-Amin Atau gelaran Al-Aman Itu ada kepada seseorang Rasulullah SAW Ketika mereka Kau musyurikin Membina Kaabah Dan mereka bertelanggah Berselisih sesama sendiri Ketika mereka ingin meletakkan Al-Hajar Al-Aswat Di tempatnya Masing-masing kabilah merasa dirinya itu berhak untuk meletakkan Al-Hajar Al-Aswat Kabilah fulan Kabilah fulan Kabilah fulan Sehingga mereka memperjanji Ketua kabilah dengan pengikutnya Dengan mengiris tangannya Dan menjatuhkan darah ke sebuah bekas Sebagai simbol Bahwasanya pertumpahan darah akan berlaku Kalau bukan bangsa kami Kalau bukan kabilah kami Yang meletakkan Al-Hajar Al-Aswat Maka pada hari itu Seorang mengatakan Biarkan perkara ini adalah Berlalu malam ini Dan kita fikirkan jalan keluar Apa yang paling baik Tanpa berlaku pertumpahan darah Maka pada hari itu Al-Hajar Al-Aswat Tidak diletakkan di tempatnya Sehingga mereka Bermusyawarah Satu dengan yang lain Apakah jalan yang terbaik Untuk menghindari pertumpahan darah Keesokan harinya Mereka bersepakat Mengatakan bahwasannya Orang pertama Yang memasuki Daripada pintu itu Daripada kabilah mana Daripada bangsa siapa Maka kita semua Mesti bersepakat Dan menerima Orang itulah Yang berhak Untuk meletakkan Al-Hajar Al-Aswat Masing-masing kabilah Bersetuju Sebab Masing-masing Mengharapkan mungkin saja Yang masuk Daripada pintu itu Adalah daripada kabilah Orang-orang yang sedang Berselisih itu Sehingga mereka Mereka merasa Bangga Dan merasa berhak Untuk meletakkan Al-Hajar Al-Aswat Maka ketika masuk Daripada pintu tersebut Rasulullah S.A.W Yang pada waktu itu Masih berusia Antara 35 tahun Karena pembinaan Kaabah Itu berlaku sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi Maka ketika Baginda Rasulullah S.A.W Masuk Mereka serantak Mengatakan Radina bin Amin Kami semua Bersetuju Yang meletakkan Al-Hajar Al-Aswat Itu adalah Al-Amin Yang ini tidak disebutkan Muhammad bin Abdillah Walaupun namanya adalah Muhammad bin Abdillah Tapi ilarannya Yang disebutkan oleh mereka Sebab Mereka melihat Sifat amanah Atau Al-Amin Itu yang ada Kepada Rasulullah Adalah menyebabkan Semuanya Bersetuju Dan suka Kepada Rasulullah Maka baginda pun Yang pada akhirnya Meletakkan Batu Atau Al-Hajar Aswat Di tempatnya Yang kita perlu Ambil Daripada sini Adalah Sifat Seseorang itu Bila mempunyai Amanah Akan menyebabkan Orang lain Itu adalah Suka dan Percaya Kepada kita Daripada praktikal Yang dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu alihi Wa ala alihi Wasallahu alihi Daripada sifat Amanahnya Itu adalah Ketika baginda Rasulullah Berhijrah Ke Medinah Maka baginda Meletakkan Beberapa amanah Atau harta Yang dititipkan Oleh Mushrikin Quraish Yang memusuhi Rasulullah Yang memusuhi Rasulullah Yang ingin Membunuh kepada Rasulullah Tetapi tidak Mengurangkan Kepercayaan Mereka akan Sifat amanah Rasulullah Sallallahu alihi Wa alihi Wasallam Sehingga Barangan mereka Orang-orang Mushrikin Quraish Yang tidak mahu Beriman kepada Rasulullah Yang memusuhi Kepada Rasulullah Pada masa yang sama Mengakui Sifat amanah Rasulullah Musuh Menitipkan kepada Musuhnya Ini tidak pernah berlaku Kecuali kepada Rasulullah Sallallahu alihi Wa alihi Wasallam Sebab mereka Percayakan Konsep Rasulullah Sallallahu alihi Wa alihi Rasulullah sallallahu alihi Wa alihi Wa alihi Sallallahu alihi Kita diwajibkan Untuk menunaikan Amanah Kepada orang Yang amanah Kepada kita Ataupun kepada Orang yang berkhianat Kepada kita Demikian Manhak Rasulullah Sallallahu alihi Dengan gelaran Dengan gelaran Al-Ameen Menuri Sallallahu alihi Kepada kita Terima kasih.